Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Klarissa. Saudara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD Kling punya program gastronomi yang lebih memberdayakan masyarakat dibanding program makan siang gratis yang diusung Prabowo Gibran. Sementara pasangan nomor urut 1 Anies Mohaimin akan memprioritaskan kesehatan ibu hamil untuk atasi stunting dan gizi buruk. Pasangan Cawapres-Cawapres nomor urut 3 Keanjar Mahfud kembali menyinggung program makan siang gratis untuk anak sekolah yang diusung pasangan Prabowo Gibran. Cawapres Mahfud MD mempertanyakan prospek program makan siang gratis Prabowo Gibran. Mahfud menyebut pihaknya punya program yang lebih baik yaitu program gastronomi yang diklaim lebih memberdayakan masyarakat. Kalau makan siang gratis itu menurut bagus lah tetapi prospeknya apa? Kita lebih dari itulah orang tidak hanya dikasih ikan tapi diberi pancingnya. Kalau soal makan kita punya program namanya gastronomi bukan hanya makan siang tapi makanannya juga sehat. Karena makan siang gratis, susu dan sebagainya itu kan impor kira-kira gambaran kita. Barang-barang impor kalau gastronomi dari bumi-bumi kita dan laut kita. Itu nanti tetapi tidak dalam sebuah program yang khusus dan seketika gitu. Itu nanti akan menjadi bagian dari program yang kapan-nya. Cala Pres nomor urut 2, Gibran Raka Bung Raka menyampaikan terima kasih atas memasukkan Mahfud soal program makan siang gratis. Tanggapan Mahfud MD yang katanya makan siang tidak prospek itu gimana mas? Tanggapan dari mas. Ya terima kasih masukannya pak. Mas terkait panggilan bawah sutang. Sebelumnya dalam debat Cala Pres 22 Desember lalu, Gibran menyebut program makan siang gratis sebagai bagian dari infrastruktur sosial menuju Indonesia emas. Menurut Gibran, program makan siang gratis juga akan menciptakan efek ganda. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir. Tapi sekali lagi pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu warteg-warteg warung-warung catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Program makan siang gratis. Investasi ke depan untuk menuju Indonesia emas. Terima kasih. Sementara itu, pasangan Cala Pres-Cala Pres nomor urut 1, Anies Muhaimin, juga memiliki program unggulan untuk mengatasi stunting atau anak kurang gisi. Cala Pres Muhaimin Iskandar usulkan adanya tunjangan kesehatan ibu hamil sebagai salah satu upaya mencegah stunting. Saya mengusulkan ibu hamil mendapatkan tunjangan khusus. Itu ada yang bilang, nanti kalau diumumkan itu banyak orang-orang ingin hamil, maka wajib hukumnya negara memperhatikan keturunan sampai mulia hidupnya. Data tahun 2022 menunjukkan 21,6 persen atau 4,5 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Pemerintahan Presiden Joko Widodo menargetkan di akhir masa jabatannya atau pada tahun 2024, prevalensi stunting berada di angka 14 persen. Tim Liputan, Kompas TV Lalu bagaimana upaya Capres-Cala Pres 2024 mengatasi masalah stunting dan anak kurang gisi? Kita bahas bersama tiga perwakilan tim pemenangan Capres-Cala Pres dari Timnas Anies Muhaimin, ada Kurniasi Mufidayati, dari TKN Prabowo Gibran, diwakili Viva Yoga Mauladi, dan dari TPN Ganjar Mahfud, diwakili Mai Esti Wijayanti. Selamat sore Bapak Ibu, selamat tahun baru. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat semuanya. Amin, amin, semoga sehat selalu. Saya ke, kalau biasa dari nomor urut satu, saya sekarang ke nomor urut tiga dulu karena ada pernyataan terbaru dari Prof Mahfud yang mempertanyakan prospek makan siang gratis selalu menyebut program gastronomi. Ini kenapa dianggap lebih unggul dan apa sebenarnya program ini? Begini, Mbak Friska. Jadi kita mengkritisi terkait dengan makan siang gratis yang harus mengeluarkan anggaran 400 triliun dalam satu tahun untuk 82, sekian juta anak-anak kita. Ada beberapa hal yang memang kemudian harus atau bisa menjadi pertanyaan kita. Di luar kita mengatakan bahwa ada soal gastronomi. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin harus kita pahami bersama. Termasuk apa yang sudah dituangkan di dalam visi-misi Mas Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud. Yang pertama, ketika kita bicara angka 82, sekian juta itu kan berarti seluruh anak-anak kita yang berada di sekolah maupun juga mereka yang prasekolah dan juga yang berada di pondok-pondok pesantre. Saya harus mengatakan bahwa di dalam program-program yang sudah dicanangkan oleh Mas Ganjar dan Prof Mahfud, termasuk di dalamnya adalah program penguatan dan pembenahan, perbaikan, program sosial yang sudah berjalan. Program sosial itu apa? Ada di dalamnya PKH. PKH itu komponennya apa? Komponen di situ ada lansia, ada ibu hamil, ada anak balita, ada anak sekolah, ada disabilitas. Nah persoalannya adalah kemudian apakah anggaran 400 triliun yang harus kita siapkan itu tidak akan mengerus program-program sosial yang lain, termasuk subsidi, termasuk biaya pendidikan. Kita tetap di dalam frame untuk bagaimana anak-anak kita itu tidak mengalami stunten, gisi buruk, dan yang lainnya. Program-program yang sudah berjalan, termasuk PKH itu kemudian ada rentetan rutin yang kemudian diikuti dengan pemantauan apakah anak-anaknya ini sudah memenuhi atau sudah mendapatkan, ibu-ibunya sudah mendapatkan ilmu untuk memberikan gisi kepada anak-anaknya dengan pola asuh yang baik, termasuk kemudian juga ketika kita bicara 82,6 juta itu, seolah-olah itu kita melupakan ada prinsip gotong-royong yang harus kita bangun. Kita negara berpancasila dan gotong-royong. Bicara 82,6 itu kan berarti semua. Mulai dari anak orang sangat kaya, triliuner, sampai kemudian di bawah. Nah, ada sisi lain yang harus kita perhatikan, Mbak. Sisinya apa? Orang-orang yang hidup di dusun atau masih kebanyakan ibu-ibu itu, inginnya ada kebanggaan sendiri, ada rasa senang sendiri ketika kemudian bisa memasak untuk anak-anaknya, bisa memberikan bekal. Dan mereka lebih tahu yang disukai anaknya apa, kemudian juga bagaimana dengan gisi yang diberikan kepada mereka. Program PKH sudah ada di dalam, maka penguatan program-program yang sudah berjalan, itu yang akan kita lakukan dengan perbaikan-perbaikan. Termasuk 1000 hari kehidupan yang memang harus diperhatikan sejak masih ada di dalam kandungan, itu sudah ada di dalam program kita. Begitu, Mbak. Oke, baik. Saya ke Mas Siva, pasti sudah punya jawabannya soal ini. Dan bagaimana meyakinkan bahwa bagian dari infrastruktur sosial ini, anggarannya tidak mengganggu program yang lainnya dan dianggap tepat sasaran, Mas Siva? Ya, ini tanggung jawab negara untuk menghilangkan stunting dan malnutrisi, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, agar tidak kelaparan IQ-nya menjadi tinggi, untuk meningkatkan pendidikan, kesejahteraan, dan mengurangi ketimbangan. Program makan siang gratis kepada murid santri dan minum susu gratis, itu bukan program baru di dunia. Menurut PBB sekarang, menurut World Food Program, ada 85 negara yang menjalankan program makan siang gratis dan minum susu. Jadi, persoalan anggaran tidak akan mengganggu Bansos, BRT, PKH, dan yang lain-lainnya. Ini akan kita sinergikan dengan program-program sosial yang ada, dan kita akan mengembangkan, memprioritaskan pada aksentuasi anak makan siang gratis dan minum susu di sekolah. Dampaknya juga sangat luar biasa buat pengembangan ekonomi rakyat, UMKM, dan bisa menambah terhadap lapangan pekerjaan. Jadi, Rp400 triliun itu bukan pekerjaan yang sia-sia, karena kita melakukan investasi pendidikan, investasi untuk membangun sumber daya manusia yang punya IQ tinggi, kuat, dan sehat. Dan ini menjadi tanggung jawab negara, untuk itu semuanya sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Program-program yang berkaitan dengan minum susu dan makan siang gratis ini sangat banyak sekali. Misalnya, satu, ini bisa memiliki trickle-down efek pada pengembangan swasembada daging. Kalau telur sama ayam kan sudah swasembada, malah ekspor. Tinggal hanya susu saja, nanti akan kita create, bagaimana caranya agar BUMN, BUMN, PTPN, dan swasta ikut beribat melakukan investasi untuk menambah jumlah populasi sapi pera, agar apa, susu nanti tidak impor lagi. Jadi, program ini adalah bagian dari tanggung jawab negara untuk mencerdaskan bangsa, untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia, dan menghilangkan stunting dan malnutrisi. Oke. Nah, kalau dari calon nomor urut satu, ini kan yang jadi salah satu unggulannya, kata Caimin, bahwa ada tunjangan kesehatan ibu hamil, salah satunya untuk mencegah stunting. Itu yang jadi prioritas. Kenapa dan seperti apa ini? Ya, yang pertama, kita ingin menyampaikan dulu nih, Mbak, bahwa hari ini angka stunting tadi disampaikan masih di 21,6. Sementara di target kita itu, di Komisi 9, ya, karena saya kebetulan di Komisi 9, tahun 2024 itu harusnya di angka 14%. Masih harus kerja keras. Artinya PR ini masih menjadi PR besar untuk hari ini. Masih menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Belajar dari evaluasi yang ada, maka kami, Amin, itu ingin menyelesaikan persoalan stunting ini secara komprehensif dari hulu ke hilir. Tidak hanya parsial saja, tetapi dari hulu ke hilir, yang semuanya menjadi satu proses, sustainable, supaya ke depan masyarakat di Indonesia ini bisa menjadi masyarakat yang sehat. Kami memiliki semangat dari buayan sampai lanjut usia, Ibu Pertiwi selalu menjaga. Dari buayan sampai lanjut usia, semua programnya adalah untuk menjaga gizi ataupun kualitas dari STM-STM kita. Ini tertuang pada misi yang kelima dan misi yang keenam dari Amin. Kita sudah memiliki tadi, salah satu yang disampaikan oleh Pak Cawapres kami, bahwa salah satunya adalah dengan memberikan tunjangan ataupun keperhatian terhadap jaminan kesehatan untuk ibu-ibu hamil. Karena memang justru dari hulu ke hilirnya ini kan, bahkan sebelum dari hamil pun, dari pasangan calon pasangan, kemudian pasangan menikah, kemudian ibu hamil, ini semuanya harus mendapatkan perhatian. Karena kita memiliki target, ingin menurunkan prevalensi stunting di tahun 2029 itu mudah-mudahan bisa mencapai di bawah 12% ya, ataupun 11%. Karena butuh stimulus yang lebih komprehensif, dan itu butuh pelindungan dari jaminan untuk ibu-ibu hamil. Karena berawal dari situ. Karena sejak dari hamil inilah, kesehatan janin bayi ini harus diperhatikan, supaya gizinya bisa lebih terjamin, dan bisa lebih termonitor. Begitu juga dengan pola hidup dan lingkungan sehat, ini menjadi bagian dari hulu ke hilir, yang menjadi perhatian dari amin. Kita juga mengaktifkan gerakan masyarakat hidup sehat yang lebih baik lagi. Kita preventif, promotif harus dilakukan dari sekarang, supaya pencegahan stunting itu bisa lebih optimal, dan lebih maksimal. Jadi kita tidak hanya fokus pada kuratif, tetapi fokus pada preventif, promotif, kuratif, sampai kemudian kita juga tadi ya, setara komprehensif, dari hulu ke hilirnya menjadi solusi yang saling berkesinambungan, tidak terputus-putus. Karena kesejahteraan, kejaminan kesehatan tadi menjadi sangat penting, dan menjadi fondasi yang mengakar, dari kesehatan ibu-ibu hamil, supaya sampai melahirkan, sampai nanti pada seribu hari pertama bayi pun, itu bisa menjadi seribu hari pertama yang sangat istimewa, itu menjadi perhatian dari pemerintah dan negara hadir, untuk bisa menjaga kelahiran anak-anak Indonesia ke depan, menjadi anak-anak yang sehat. Gitu juga di misi yang ke-6, itu juga sudah disampaikan, akan ada anggaran memadai untuk gizi seimbang keluarga Indonesia, bahwa kita memperhatikan, supaya ada anggaran yang memadai, dan ini memang untuk gizi yang seimbang. Dan ini harus menggunakan model pentahelik ya, mbak ya, menggunakan model pentahelik ini artinya, ada lima stakeholder yang harus dilibatkan, artinya masyarakat dilibatkan, akademisi dilibatkan, semua stakeholder dilibatkan, menjadi satu model pentahelik yang komprehensif nanti. Oke, terakhir ini singkat ke masing-masing, mohon sangat singkat, karena sebelum kita azan maghrib, bagaimana agar realisasi anggarannya, dan memang program ini bisa logis untuk dilakukan dalam waktu singkat. Dari mulai capres nomor urut 1 dulu, tim ses nomor urut 1 silahkan mbak. Ya, kita akan mengoptimalkan anggaran stunting secara tepat guna, dan di 100 hari pertama kita harus melakukan refocusing terlebih dahulu, fokus untuk daerah-daerah yang memang membutuhkan perhatian, yang tingkat stuntingnya paling tinggi, sehingga bisa membantu menurunkan angka stunting, dan pencegahan. Anggaran untuk pencegahan menjadi sangat penting sekali, karena tadi konsep amin adalah, membangun sistem kesehatan masyarakat, kesehatan anak gizi, itu dari bulu sampai kehilir secara komprehensif berkesinambungan, tidak terputus, dan juga untuk menjadikan ibu-ibu dan anak-anak kita menjadi ibu dan anak yang sehat. Baik, terima kasih Mbak Kurniasi. Mas Viva, silahkan. Untuk alokasi anggaran, kita akan melakukan komunikasi dengan DPR terpilih, dan kita akan memberikan penegasan betapa pentingnya alokasi untuk pemberian makan siang gratis kepada murid santri, dan minum susu. Nanti skala prioritasnya akan diturunkan secara detail, teknis, apa-apa saja yang harus dilakukan dalam rangka untuk mensupport, agar sinergis dengan program-program sosial yang lain. Saya rasa itu akan menjadi bagian yang penting dalam proses untuk menceraskan bangsa dan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak bangsa. Berikutnya, Mbak Esti. Kami konsentrasi betul dengan seribu hari kehidupan pertama, dan itu akan kita dukung penuh bagaimana kita akan mengeluarkan undang-undang yang harapannya tentu menjadi sebuah persetujuan bersama DPR dengan pemerintah, di mana di situ penekanan terhadap seribu hari kehidupan menjadi fokus utama. Dan kemudian yang kedua, untuk anggaran-anggaran yang terkait langsung dengan kesehatan KISI, anak-anak kita, maka kita juga perlu melakukan penguatan pada program-program sosial, termasuk PKH, yang di dalamnya sudah tadi kami sampaikan. Kalau sekarang ada masalah terkait dengan, begitu keluarga sudah ada yang menerima pendapatan UMP, maka kemudian PKH itu diputus, maka ini yang akan kemudian kita evaluasi, supaya target 9% yang kita harapkan penurunan angka stunting jadi angka 9%, itu yang kemudian bisa kita lakukan. Bagaimana program-program sosial yang kemudian terkait dengan itu tetap berjalan, tetapi tidak dengan makan siang gratis, yang kemudian mencapai 82 kemaskian juta anak, dan kemudian juga anggaran yang 400 triliun. Terima kasih banyak tadi atas perspektifnya Mbak Kurniasi, Mbak Siva, juga Mbak Esti. Terima kasih banyak, sampai jumpa di lain waktu.